3 tahun pertama adalah masa tahap tumbuh kembang emas si kecil dimana sangat membutuhkan sekali nutrisi-nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, juga vitamin dan mineral untuk membantu tumbuh kembangnya Nutrisi-nutrisi ini bisa didapatkan dari asi, susu dan juga makanan padat si kecil Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan si kecil bayi atau balita kekurangan nutrisi atau asupan nutrisi Salah satu contohnya adalah ketika anak malas untuk makan atau tidak mau makan Sebenarnya sama seperti orang dewasa, bayi dan balita yang malas makan ini sebenarnya ada beberapa faktor juga penyebabnya Yang pertama biasanya karena memang daya tahan tubuhnya sedang menurun Atau sedang sakit atau sedang masa proses penyembuhan Faktor lain bisa disebabkan karena adanya gangguan kesehatan pencernaan atau gangguan mulut seperti sariawan Sehingga si kecil bayi atau balita malas untuk mengunyah makanan Atau memang kondisinya anak memang sedang kenyang atau masih kenyang Biasanya hal ini karena anak sudah jajan atau konsumsi susu sebelum makan Atau tidak suka dengan makanan yang orang tua sajikan Nah ini juga bisa memicu anak tidak mau makan Sedang asik bermain, menonton TV atau sedang bermain games Ini juga bisa memicu anak tidak mau makan Karena biasanya anak akan mengira bahwa waktu makan akan mengganggu permainan mereka Penting sekali orang tua untuk dapat mengetahui apa sih sebenarnya penyebab anaknya tidak mau makan Karena jika orang tua mengetahui yang menyebabkan anaknya tidak mau makan Hal ini bisa membantu mempermudah untuk mencari solusinya Ada beberapa tips atau cara yang mudah untuk membantu orang tua mengatasi anak yang sulit makan Yang pertama, berikan makanan yang bervariasi dan sajikan dalam bentuk yang lucu atau yang menarik Siapapun baik anak ataupun orang tua akan mudah merasa bosan jika mengkonsumsi makanan yang itu-itu saja setiap harinya Jadi untuk membantu mengatasi anak yang sulit makan Sebaiknya orang tua menyajikan makanan yang bervariasi Apalagi jika disajikan dengan menarik dan lucu Dan sesekali sajikan makanan kesukaan si kecil Agar tentunya bisa membantu menambah selera makannya Yang kedua, porsi kecil tapi sering Porsi kecil ini ternyata cukup efektif dalam membantu mengatasi anak yang sulit makan Karena porsi kecil yang disajikan oleh orang tua Ini menyebabkan anak merasa senang dan tidak terbebani atau merasa frustasi pada saat makan Pada saat menyajikan porsi yang lebih kecil memang kebutuhan nutrisinya akan lebih berkurang Namun jika bunda menyajikan lebih sering atau memberikan lebih sering Hal ini bisa membantu mencukupi kebutuhan asupan nutrisi hariannya Biasanya bunda memberikan 2 atau 3 kali makanan padat Pada saat kondisi anak yang malas makan Bunda bisa memberikan 4 bahkan sampai 5 kali makanan padat Namun sebaiknya tidak dipaksa Karena pemaksaan saat makan bisa menyebabkan si kecil trauma terhadap makanan Yang ketiga, buat suasana menyenangkan saat makan apalagi makan bersama keluarga Nah ternyata suasana makan yang menyenangkan ini bisa membantu meningkatkan selera makan si kecil Sama halnya dengan ayah atau bunda ataupun keluarga Jika dalam suasana makan yang menyenangkan pasti selera makannya akan meningkat Walaupun makanan yang disajikan ini sangat sederhana Nah jadi pastikan tidak ada tekanan atau pertenkaran saat makan Dan yang keempat, makan yang teratur Makan yang teratur ini bagus sekali jika dilakukan sejak dini Selain dapat membantu untuk mengatasi anak yang sulit makan Makan yang teratur ini juga dapat membantu kesehatan pencernaan si kecil Dalam mencerna dan juga menyerap makanan Yang kelima, hindari pemberian air putih atau minuman Di setelah-selah makan atau sebelum makan Apalagi dalam jumlah yang banyak Pemberian air putih atau minuman Terutama minuman yang manis ini dapat membuat si kecil merasa kenyang Sebelum menghabiskan makanannya Yang keenam, hindari memberikan jajan, camilan, atau susu sebelum waktu makan Pemberian camilan, ataupun susu, ataupun selingan Ini bisa menyebabkan anak kenyang sebelum waktu makan Dan sebaiknya orang tua juga tidak menyimpan makanan yang manis Ataupun minuman yang manis di kulkas Agar si kecil tetap mau makan yang mudah sajikan Yang ketujuh, kenalkan dengan berbagai jenis makanan sejak dini Nah, hal ini bisa membantu anak kedepannya akan mau makan Dan tidak akan pilih-pilih makanan tertentu Dapan, berikan contoh yang baik Si kecil yang tidak mau makan Sebenarnya bisa juga karena si kecil melihat orang tuanya yang sedang makan Mungkin saat ini orang tua sedang diet atau menghindari makanan-makanan tertentu Sehidat balita meniru apa yang dilakukan orang tua Jadi sebaiknya, berikan contoh makan yang baik Agar si kecil meniru hal yang baik dari orang tua Yang kesembilan, makan bersama teman Makan bersama teman sangat efektif untuk membantu anak yang sulit makan Biasanya jika bersama teman-temannya Anak berlomba-lomba untuk menghabiskan makanannya Yang kesepuluh, bantuan suplemen atau vitamin penambah napsu makan Nah untuk suplemen atau vitamin penambah napsu makan ini Bisa diberikan jika masalah makan pada anak ini berlangsung terus-menerus atau cukup lama Pemberian suplemen ini sebaiknya tidak sembarangan Jadi mintalah pendapat para ahli ataupun dokter Dalam memilih suplemen yang tepat untuk si kecil Tips ini sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah Nah namun sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana cara orang melakukannya dengan sabar Karena hal ini tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua kali saja Perlu kesabaran dalam melatih atau menangani anak yang sulit makan Nah untuk ayah bunda jika ada solusi ataupun tips lain Silahkan bisa share di kolom komentar Karena tips ataupun saran dari bunda sangat bermanfaat buat banyak keluarga Terima kasih dan salam buat keluarga Sampai jumpa di sesi berikutnya